Nah setiap banjir datang, sosial media ini dihebohkan dengan ragam foto tentang banjir, kemudian riuh, bulian, bulian itu entah ke pemimpin daerah, ke pemimpin pusat, atau yang lainnya. Kalau kita lihat ketika televisi kita live terkait dengan berita banjir, komen-komennya itu cukup menyeramkan. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam shanto anda, salam bela negara, ayo bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama. Buat saudara-saudara saya, warga Indonesia yang saat ini sedang menghadapi banjir, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, ketabahan, kekuatan, dan mudah-mudahan banjir segera surut. Dan esoknya tidak terulang kembali. Memang hari ini masih banjir dan sepekan ini hujan yang dari malam sampai siang, bahkan hari ini juga di Depok masih hujan yang membuat akhirnya Jakarta, Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Dikepung, banjir. Nah setiap banjir datang, sosial media ini dihebohkan dengan ragam foto tentang banjir, kemudian riuh, bulian, bulian itu entah ke pemimpin daerah, ke pemimpin pusat, atau yang lainnya. Nah kalau kita lihat ketika televisi kita live terkait dengan berita banjir, komen-komennya itu cukup menyeramkan. Memang jari-jari kita ini bebas. Tinggal ketik, posting. Nah tapi impactnya sebenarnya cukup luar biasa secara psikologis, emosi, dan lainnya. Kesian juga buat yang sedang menghadapi banjir. Kalau yang tidak masih bisa duduk di kursi, di depan laptop, atau pegang HP, ngetik, komen, ABC, dan seterusnya. Nah dulu 2006, saya pernah mengalami banjir yang juga cukup tinggi. Kebetulan saya waktu itu stay di daerah Sumer Batu, Jakarta Pusat, tepatnya di Kemayoran. Dan tonton berikutnya, sampai saat ini banjir tetap juga ada. Salah siapa? Pantaskah menyalahkan? Ya sebenarnya sasa saja sih. Lawang tinggal ketik, posting, dan seterusnya. Toh tidak langsung face to face. Tidak cuma hari ini banjir telah jadi momok memang sejak dulu. Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah dan secara bersama-sama relawan dan lainnya. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah bagaimana posisi kita sebagai warga? Apakah cukup dengan hanya membuli? Apakah cukup dengan hanya bertanya, menyalahkan, dan meratapi? Nah yuk kita coba tengok juga relawan, petugas yang berjibagu dengan banjir untuk evakuasi warga, untuk mengantarkan makanan, dan lain sebagainya. Pada 2019 lalu, saya bersempatan ngobrol santai dengan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yaitu Bapak Insinyur Bernadu Swisnu Wijaya MSG Almarhum. Karena beliau meninggal pada Jumat 18 Desember 2020 setelah dirawat secara inisiatif di RSPAD. Nah semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Dalam obrolan dengan Almarhum banyak hal yang saya dapatkan tentang ancaman kebencanaan yang ada di Indonesia. Misalnya tsunami, kemudian gunung meletus, gempa, juga termasuk banjir. Ternyata ini beda dengan bencana tsunami, bencana gempa, bencana banjir. Menurut beliau, gempa, tsunami, banjir, atau lainnya ini adalah fenomena alam. Dan ini tak bisa dihindari, namun bisa dikelola secara resikonya. Nah ketika sudah masuk kata bencana, ini sudah melibatkan manusia dan kerugian atau korban. Jadi saya berharap dan mencoba hari-hari ini atau setiap banjir datang mengerem jari-jari saya untuk memaki atau membuat tulisan tak penting di sosial media. Dan tentu semoga keluarga yang saat ini sedang mengalami sekali lagi diberikan kekuatan, kesehatan, dan ketabahan. Dan terpenting, cepat surut dan tidak terulang kembali. Secara banjir, menurut berbagai artikel yang saya dapatkan, nah dan di podcast ini, saya cuma fokuskan pada hal-hal kecil yang ada dalam keseharian kita, yang sering terabaikan oleh kita atau oleh siapapun. Pertama adalah terkait dengan curah hujan. Menurut PMKG sendiri, curah hujan ini memiliki peran penting atau penyebab penting. Karena pas sejak awal 2020 di Indonesia ini sudah mengalami cuaca ekstrim sehingga intensitas air yang kian terus bertambah dan tidak seimbang dengan penampungan ini tentu akan mengakibatkan air meluap karena tidak tertampung. Ditambah dengan adanya rusaknya lingkungan. Rusaknya lingkungan bisa diakibatkan oleh beberapa hal baik karena memang kebanyakan ulah tangan manusia selain itu juga karena alam itu sendiri. Misal kasus, apa namanya, penepangan hutan besar-besaran atau secara liar, kurangnya jumlah pohon dengan akarnya yang mampu membantu peresapan air serta keberadaannya yang menopang tanah ini akhirnya mengakibatkan ada banjir, tanah longsor, dan seterusnya. Ditambah juga dengan pembukaan lahan. Nah, pembukaan lahan baru biasanya ketika hujan datang ini air akan mudah meluap karena tidak teresap masuk ke tanah. Kenapa? Hutan sudah dirombak menjadi pemukiman warga, real estate, atau apapun sehingga resapan air otomatis berkurang. Kapasitas sungai kita yang kecil nah, memang ini juga menjadi kendala. Kapasitas sungai yang kecil ini menjadi salah satu penyebab yang tak bisa dihindari karena semakin tinggi curah hujan maka semakin banyak volume air yang seharusnya ditampung oleh sungai namun karena tidak seimbang akhirnya membludak dan mengakibatkan banjir di mana-mana. sudah kapasitas sungai kita kecil ditambah buang sampah sembarangan. Nah, ini apakah alam? Bukan. Ini adalah ulah kita manusia yang kurang menjaga kebersihan lingkungan memiliki kebiasaan buang sampah sembarangan sehingga menyebabkan saluran air tersumbat. Masih saja kita bisa lihat bahkan viral orang yang melempar sampah ke sungai kemudian tentu itu akan menyumbat sungai di hilir akhirnya genangan air tidak tertampung dan meluap. Yang aneh mereka juga di depan kamera masih asik-asik saja tetap membuang. Nah, sampah yang dibuang di jalanan pun bisa jadi penyebab. Banyak yang tersangkut di saluran pembuangan air atau jomberan atau gok akhirnya tertimbun mengumpul entah di mana hingga air tidak bisa mengalir secara normal. Ini kebanyakan juga di perumahan-perumahan yang akhirnya terjadi banjir. Nah, bangunan liar di pinggir sungai ini juga menjadi penyebab. Masih banyak masyarakat yang membangun rumah di lahan kosong yang entah itu miliknya atau bukan di sekitar sungai. Nah, lahan kosong dekat sungai biasanya diperuntukkan memang untuk sebagai pendamping sungai dalam melakukan peresapan air secara maksimal. Bangunan di wilayah tanpa izin atau di pinggiran sungai atau di tempat resapan ini menjadi penyebab besar. Karena apa? Ya, memang itu tempatnya air. Jadi ya jangan salahkan ketika Anda membangun di pinggiran sungai terus kebanjiran. Kemudian adalah fenomena alam seperti yang saya sebut di atas. Fenomena alam ini seperti gempa bumi dan gunung meletus. Guncangan tanah atau pergeseran lempeng bumi memberi efek pada sebut saja bendungan sehingga mengalami kerusakan. Atau memang bendungan itu sudah bermasalah tanggul bermasalah dan akhirnya jebol seperti juga yang terjadi di Bekasi dan akhirnya mengakibatkan banjir. Ada juga terkait dengan pembangunan proyek yang mengganggu saluran air. Tak sedikit mungkin sadar atau tidak sadar kita menemukan proyek-proyek yang keberadaannya itu mengganggu saluran pompa air. Nah kerusakan wilayah karena ulah tangan manusia lagi dengan permulaan tata ruang yang salah. Nah pembangunan proyek dan gedung baru tanpa perhitungan yang pasti mengenai resapan ini akhirnya membuat peluang. Banjir itu terjadi. Tadi beberapa penyebab yang kita temukan dalam kesaharian kita. Nah lalu apa sih dampak dari banjir ini yang sebenarnya kekurangan persediaan air bersih atau air bersih menjadi langka karena air yang ada air tanah terkontaminasi dengan air banjir dan tentu ketika kita membutuhkan kita harus beli. Nah kemudian penyebaran penyakit gagal panen kalau di wilayah pertanian kemudian ada beberapa spesies tanaman yang mati kerusakan fisik seperti bangunan jembatan kendaraan yang tenggelam yang kita banyak kita lihat di layar TV atau di foto-foto yang tersebar. Nah tentu dari berbagai hal ini dari sisi para wisata juga terdampak menurunnya jumlah wisatawan dan akhirnya pendapatan negara juga berkurang. Selain itu juga ada kelangkaan dari sisi makanan karena akses distribusi terganggu oleh genangan air atau banjir. Nah memang panjang sekali rentetannya. Jadi ayo Bilbangers Canggungkan Nesia Millenials dan warga negara Indonesia gaungkan dan tanamkan spirit bila negara dalam sikap dan perilaku kita seharian. Apa kaitannya bila negara dengan banjir? Bila negara ini terkait dengan sikap dan perilaku baik kita yang dilandaskan atas kecintaan kita pada tanah air dan berdasarkan dengan panjasilah. Jadi ada kaitannya. Karena apa? Terkait dengan perilaku kita sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Contohnya yang di atas tadi. Bagaimana kita berlaku terhadap lingkungan. Jadi ayo mulai hari ini esok dan selamanya kita perbaiki gaya hidup kita dengan mencintai dan menjaga lingkungan kita sendiri tentu mustahil. Namun ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri dalam lingkungan tempat tinggal kita. Ayo kita kelola sampah rumah tangga kita kita kelola drenase dalam perumahan kita kita kelola kebersihan lingkungan kita dan ini adalah bela negara banget. Di tengah kepungan banjir saatnya kita tidak saling mencaci apalagi menyalahkan. Namun ayo berpartisipasi jangan kalah dengan para sopir truk yang ditoljor yang viral turun dari truknya membersihkan selokan yang tertutup oleh sampah. jadi ayo bantu sekeliling kita dan jangan lupa inilah momen buat kita untuk berbenah berbenah dengan jari-jari kita suara kita dan tentu hidup kita pelahanan menpasti segala hal yang baik berawal dari aktivitas kecil kita sehari-hari dan ini memiliki dampak untuk masa depan kita sekali lagi sehat untuk Anda tetap semangat untuk bela negara tetap semangat untuk berlaku baik untuk Indonesia senantiasa gaungkan hal baik tentang Indonesia dan banjiri sosial media kita dengan hal-hal yang positif bukan dengan cacian bukan dengan magian kalau bisa dengan hal yang solutif salam sehat untuk Anda salam sehat Indonesia salam bela negara yuk bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sangkrukan bareng di podcast bela negara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati